atau wudhu, insya Allah bisa saja untuk smartwatch ini assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh halus saya ande ajs, ini adalah video kedua untuk pengetesan jam tangan ny28 ini kita nanti akan tes keakuratan gps nya kemudian kompas, kemudian altimeter oke, ini di siang hari saya menggunakan brightness berapa ini ya brightness nya 3 ada juga 5 seperti ini ini di bawah terik matahari jadi dia bisa terbaca jelas ya nah ini di atap rumah ya jadi cukup jelas namun tidak direkomendasikan karena boros baterai nya kita pakai yang tengah-tengah saja 3 oke untuk masuk ke gps itu cukup mudah tinggal kita masuk tekan light ini kemudian kita tekan walk out kemudian nanti kita pilih saja kita menggunakan cycling nanti saya menggunakan motor motor nmax saya kemudian nanti kita coba jalan beberapa meter nanti kita samakan dengan gps nya seperti ini nanti kan dia ada muncul ya muncul dapat hitungan jarak kemudian ini sinyal gps kemudian heart rate nya jadi heart rate nya itu bekerja oke, kita skip dulu kemudian setelah saya pakai saat selama satu minggu ini baterai nya itu awet banget ya baterai nya awet ya dari 100 kita tutup dulu ini nah dari 100% ini berkurang sampai 50% ini sudah seminggu jadi ini kalau estimasi pemakaian normal itu tanpa notifikasi itu bisa bertahan sampai gua pekan kalau standby aja dia mungkin sampai satu bulan sesuai yang ada di bukunya oke kita langsung praktek aja ya oke ini di sore hari sudah tidak panas lagi kita coba kita reset dulu kilometernya di motor saya jadi 0 kemudian nanti kita aktifkan gps di jam tangan ini kita masuk ke menu gps nanti kita pakai mode cycling aja karena saya nggak ada sepeda ya kemudian kita masuk ke outdoor cycling kemudian nanti kita mainkan saja kita play kemudian nanti dia akan menghitung jarak kecepatan dan lain-lain ya saya akan keliling komplek keliling sekitar komplek sekitar satu kilometer nanti kita ketikan keaku bahasiannya jam tangan ini halo 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati GPS nya fix disini menunjukkan 0,8 disini 0,77 selamat menikmati selamat menikmati ini fitur kompas fitur kompas nya sudah presisi banget sesuai di daerah saya sudah menunjukkan arah yang benar kemudian untuk air pressure ini ada barometer air pressure nya saya kurang paham namun disini tertulis 1005 kemudian disini untuk altimeter nya 71 meter di atas permukaan laut coba kita di daerah yang tinggi lagi apakah dia berubah sebentar saya pakai dulu untuk jam tangan ini altimeter nya 71 meter di atas permukaan laut tempat nya kita cari tempat yang lebih tinggi ya ini naik lagi ya ini di ketinggian yang berbeda di perumahan dengan saya jadi cukup akurat mantap oke sekarang kita akan coba tes water resist ini tapi sebentar aja untuk kegiatan cuci tangan atau wudhu Insya Allah bisa aja untuk smartwatch ini karena saya gak berenang juga tapi paling banter saya itu berwudhu bahkan mandi gak sampai dicelup Insya Allah jam tangan ini sudah mumpuni guys jam GPS dibawah 1 juta rupiah oke jadi kesimpulannya untuk saya pribadi jam tangan ini dari harga dengan fitur yang mewah sudah terbilang cukup murah dibawah 1 jutaan kemudian dari segi baterai tahan lama dia minimal 2 minggu bahkan sampai 1 bulan kemudian untuk touchscreennya ini bagus banget dan layarnya halus kemudian sudah water resistant kemudian GPS nya akurat kompas nya akurat altimeternya akurat tinggal cek barometernya saya kurang ada alatnya ya kemudian dari segi wallpaper wordface cukup banyak dan dia untuk GPS nya sendiri itu sudah regular update jadi beberapa hari maka dia akan update otomatis jadi ini rekomendasi buat saya buat teman-teman mungkin yang mencari jam tangan GPS di bawah 1 juta rupiah untuk link pembelian saya sertakan di deskripsi demikian mohon maaf atas kekurangnya kalau ada yang kurang jelas silahkan ditanyakan di komen wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih